Intro Memimpin daerah istimewa menjaga budaya, merangkul modernisasi di era transisi. Seperti apa tantangannya? Inilah Sri Sultan Hameng Kumbun ke-10, Infra. Intro Selamat datang di Jogja. Daerah istimewa yang kental dengan pariwisata, insan kreatif dan kampus-kampusnya. Tapi satu yang abadi melekat dan menjadi titik awal terbentuknya daerah istimewa Jogjakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Hadi Mingda. Sang Raja, Sri Sultan Hameng Kumbun ke-10 menahkodai Jogja dengan memikul dua tanggung jawab sekaligus, sebagai gubernur dan penjaga budaya. Tak ingin ditinggal arus perubahan, Sultan membawa keraton ke arah yang sama. Tapi bersama itu pula hadir penolakan. Sebagian orang menilai Jogja tak lagi nyaman. Sementara sisanya menikmati betul apapun yang diciptakan Sultan. Lantas, kemana selanjutnya Ngar Sotalem akan membawa Jogja? Sementara sisanya menikmati betul apapun yang diciptakan Sultan. Istimewa Jogjakarta. Yang lebih spesialnya lagi, ini istimewanya berkali-kali lipat. Karena hari ini kita sudah berada untuk berbincang dengan pemimpin dari darah istimewa yang bulan ini, bulan April, tepatnya tanggal 2 April ini berulang tahun, yang ke-72. Selamat ulang tahun. Selamat kembangku Bono ke-10. Semoga semakin sehat, semoga berbahagia dan selalu sukses. Baik, terima kasih. Kemarin juga kami sempat nostalgia ke Kraton, lihat lagi seperti apa Kraton Jogja saat ini. Dan jujur saja nih Pak, Kraton sampai sekarang ini masih terus bertahan di era modernisasi. Padahal sebetulnya kan ada beberapa orang yang mungkin menganggap Kraton, dan modernisasi ini suatu hal yang kontradiktif atau berbeda pola. Untuk Norsodalem sendiri sebetulnya seperti apa sih pandangannya terhadap dua entitas ini antara modernisasi dan juga dengan Kraton Jogja? Ya, sebetulnya nggak perlu dipertentangkan dan diperbandingkan ya. Kraton itu wadah, ya kan artefak aja. Ya, modernisasi itu gaya hidup, produk kebudayaan dari cipta, karsa, karya, rasa manusia. Ya sudah, Kratonnya dikasih modernisasi kan sudah selesai. Karena apa? Kraton tadi saya katakan, Kraton itu artefak aja, benda mati aja. Tapi di dalam kan ada kehidupan, ada orang yang hidup. Nah, ini kan dia lahir dan mati sesuai zamannya. Berarti apa? Terjadi perubahan terus. Masyarakat berubah, Kraton pun berubah. Saya lahir sesuai zaman saya. Anak saya nanti menggantikan, misalnya gitu ya, ya sesuai dia lahir dan tantangan zamannya. Kan terus begitu. Bagaimana dengan adat istiadat dan juga modernisasi ini bisa berjalan beriringan, Sultan? Bagaimana cara mengasimilasikannya itu? Jadi begini ya, kita harus bisa membedakan modernisasi dan westernisasi. Nah, itu dulu. Kalau kita bicara modernisasi, itu karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, pola pikir, hasil cipta, rasa, karsa manusia. Kan gitu. Nah, kalau westernisasi itu produk perilaku budaya masyarakat barat. Kalau masyarakat tradisional itu pasif. Kenapa pasif? Karena selalu bicara harmoni. Dalam arti pengertian harmoni itu, bagi mereka yang punya pola pikir, tindakan berbeda dianggap mengganggu harmoni lingkungannya. Kan gitu. Kalau zaman industrialisasi, modernitas, itu dimungkinkan berbeda di mana terjadi kompetisi. Mana yang lebih unggul, dia yang punya ruang, peluang lebih besar daripada yang pasif. Kan gitu. Berarti apa? Pemahaman tradisi dengan pengertian harmoni itu perlu ditapsirkan kembali. Kan gak hanya itu aja. Dalam arti, biarpun terjadi persaingan, silahkan asal fair play. Akhirnya kan ada juga begitu, Thomas. Sebetulnya, apakah ada perubahan yang Resodala merasakan terhadap perasaan masyarakat dalam kaitannya melihat keraton? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Yang tua dengan, yang muda dengan zaman milenial pasti berbeda. Karena keraton itu bukan tata pemerintahan seperti dulu. Sekarang hanya penjaga budaya, penjaga tradisi. Justru mestinya, keraton itu yang selalu berubah. Mengikuti perkembangan masyarakatnya kalau ingin survive. Tapi kalau mau survive, dia paham lebih dulu daripada perubahan itu sendiri. Berarti apa? Dia bisa mengantisipasi. Pak Sultan sendiri melihat kaitan atau pertalian antara masyarakat dengan keraton sendiri apakah semakin erat sekarang? Atau justru agak melonggar? Erat atau melonggar itu saya kira tergantung cara melihatnya masyarakat. Tapi yang jelas ya, menurut pendapat saya, bagaimana kehidupan di keraton bisa dimengerti publik, tapi juga ada kemauan dari keraton sendiri untuk membangun komunikasi dengan publik. Karena publik itu belum tentu paham, tidak mungkin publik itu mengambil inisiatif. Takut kalau keliru. Nah berarti apa? Keraton harus kehidupan di keraton, yang hidup di dalam keraton harus mengambil inisiatif lebih dulu. Untuk se-hello itu, untuk tidak ditinggal oleh publik itu sendiri karena ketidaktahuan. Kan gitu? Apakah untuk mengayomi Jogja saat ini terasa lebih susah atau lebih mudah dari dulu, Pak? Dinamika itu pasti ada. Karena bagaimanapun ada orang Jogja yang keluar, ada orang luar Jogja yang masuk. Ya kan? Yang mungkin secara kultur juga berbeda. Ya kan? Tapi kalau saya melihat, itu sebetulnya positif. Dalam arti pengertian positif itu, di situ ada dinamika. Di situ ada, 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 tidak sekedar dialog budaya, tapi ada transformasi dan akulturasi budaya. Terkait modernisasi sendiri, Bapak sendiri memiliki putri-putri yang kemudian Pak Sultan sekolahkan di berbagai negara, di luar negeri. Dan ini sebetulnya agak berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sebetulnya pada saat itu, apa yang ada di benak Pak Sultan sendiri ketika memutuskan untuk, udah, kamu sekolah di sana, gitu. Kakak-kakak saya yang wanita itu biarpun mandiri, tapi ternyata yang laki-laki itu hidup sendiri jauh lebih mandiri. Daripada kakak-kakak perempuan saya yang setiap saat berkumpul sama ibu, tapi juga dengan pembantu-pembantunya, kan gitu. Ya kan? Mungkin sangat mudah untuk pembantu ini menyiapkan segala sesuatu. Sedangkan saya di sana biarpun ada pembantu, gitu loh. Tapi terbatas, sehingga saya bisa membersihkan kamar sendiri, bisa membersihkan ruang tidur sendiri, bisa membersihkan kamar mandi sendiri, sehingga saya melihat, wah, saya punya anak wanita semua, hanya bergaulnya sama pembantu, dan saya sebagai orang tua, saya khawatir ini jauh nanti tidak mandiri. Ya, lebih baik begitu SMA pergi saja, gitu. Pergi jauh, makin jauh makin bagus. Untuk melatih kemandirian itu, Sultan sendiri sudah mengangkat Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sebagai putri mahkota, dan ini adalah pertama kalinya ya Pak ya, dalam sejarah Kraton, mengangkat seorang putri, menjadi putri mahkota. Sebetulnya apa masa depan untuk GKR Mangkubumi? Sebetulnya begini, saya tidak tahu itu putri mahkota atau tidak, ya, tapi dari pengalaman saya bahwa seorang Sultan pergantian kepemimpinan itu tidak hanya didasari biologis. Ya, tapi juga di situ diperlukan rejuvinasi. Bagaimana yang sering saya sebut, dia berproses proses laku dan jadi lakon, gitu loh. Lakunya itu berpendidikan, berproses, secara berjenjang, otomatis dia juga menjadi lakon pada dirinya sendiri berfungsi. Nah, dia lulus enggak? Lolos enggak? Dalam perjalanan, perjalanan kehidupan itu dia lolos enggak? Kualitatif enggak? Masyarakat menghargai enggak? Gitu loh. Kira-kira membawa manfaat untuk masyarakat? Tidak. Ya kan? Bisa menjaga tradisi enggak? Bisa menjaga masyarakat juga enggak? Kan begini-begini kan jadi pertimbangan kan tidak sekedar biologis. Jadi, siapapun pengganti-penggantinya kan harus satu tarian nafas dengan masyarakatnya. Gitu. Almarhum ayah anda, Sultan Halungkubwono ke-9 dulu, itu seperti apa sih sosoknya untuk Sultan sendiri saat ini? Pengaruh-pengaruh apa saja yang didapatkan? Ya, kalau saya ya kebetulan dari tahun 67 saya banyak membantu Almarhum di Jakarta. Sampai 78 ya. Jadi, ya enggak tahu ya. Mungkin saya baru merasanya sekarang. Beliau punya perusahaan, saya suruh menangani perusahaan, tapi perusahaan yang enggak pernah bagus gitu loh ya. Kalau bagus malah enggak ditempatin kan loh. Tapi kalau bermasalah enggak ditempatkan gitu. Itu saja. Ya kan? Atau dikasih tugas lain. Atau mungkin karena percaya bahwa Sultan bisa perbaiki kondisi? Apakah itu beliau melihat tantangan atau apa orang ini bisa enggak? Enggak tahu saya. Penggemblengan mungkin ya Pak? Ya, mungkin ya. Tapi kan itu subyektivitas. Setelah itu terjadi gitu. Kalau dari awal kan enggak. Enggak berpikir sampai di situ. Ya Pak Rutan, setelah bertahun-tahun hampir 30 tahun memimpin keraton Yogyakarta, adakah momen-momen yang dirasa oleh Ngerso Dalem ini agak pilu rasanya? Atau justru sebaliknya teramat senang gitu dalam perjalanan. Boleh diceritakan? Bagi saya enggak ada sesuatu sesuatu yang 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 istimewa maupun tidak istimewa ya. Karena bagi bagi saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya lahir itu sampai mati hanya kewajibannya hanya satu mengabdi. Tapi tetap saya akan membawa pesan empat pesan almarhum yang memang sebelum beliau wafat di Amerika itu memang kita sudah terjadi dialu. Kalau manggil saya kan nama kecil Irjuno gitu Jun Mas Jun kalau manggil saya kan Mas Jun kamu milih mukti atau mulia ini gitu aja. Kenapa? Yaudah kamu kamu jawab aja. Saya milih mukti saya bilang gitu tidak ingin mulia gitu. Kenapa? Mukti itu saya bisa kaya atau tidak bisa kaya. Tapi kehadiran saya bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Sehingga saya juga bisa hidup. Karena dihargai orang. itu pilihan saya. Saya tidak mau mulia. Mulia itu jelas saya mungkin menjadi orang kaya. Tapi kehadiran saya belum tentu membawa manfaat bagi orang lain. Tapi mudarat orang lain juga bisa. Ya kan? oke. Kalau kamu ingin mukti. Ya kan? Beliau baru mengatakan begini. Kamu mau punya janji sama saya. Janji apa? Kamu harus berjanji sama saya. Kamu harus bisa mengayomi semua orang. Biarpun mungkin orang itu tidak senang dengan diri kamu. Kamu sanggup enggak mengayomi dia? Sanggup. Saya bilang itu. Yang kedua, kamu tidak boleh melanggar aturan negara. Kamu sanggup enggak? Saya sanggup. Yang ketiga, kamu berjanji sama saya untuk berani, lebih berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya interupsi. Saya kok diminta untuk berjanji lebih berani untuk mengatakan yang benar, lebih berani dari siapa? Dari saya. Beliau mengatakan itu. Nah, kenapa saya bilang itu? Saya itu mengalami generasi dua presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Kalau saya berbeda pendapat lebih baik saya diam. Diam saya itu saya tidak ingin rakyat Republik ini hancur. Tapi ternyata saya sekarang merasa saya keliru. Kenapa keliru? karena diam saya ini ternyata rakyat Indonesia tetap miskin, tetap bodoh. Kamu berani enggak mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Lebih berani daripada saya. Berani. Saya berjanji. Yang keempat, kamu mengatakan berjanji sama saya. Tidak punya ambisi apapun kecuali hanya mensejaerahkan rakyat. Saya sanggup. Saya berjanji. Oke, kalau empat hal itu kamu jaga. Ya, untuk mukti tadi. Kamu tidak perlu mencari saya. karena kalau kamu melaksanakan empat janji itu, kamu tidak usah mencari saya karena saya ada di samping kamu. Tapi kalau kamu mengkhianati janji kamu, kamu juga jangan mencari saya karena saya tidak akan pernah berada di samping kamu. Itu saja. Jadi saya sampai mati hanya tunduk janji saya saya penuhi. Mari kita pindah di tempat lain. Terima kasih Sultan. Ini adalah ruang tamu Gedong Wilis ya Pak? Wah, ini banyak foto-foto dari Sultan dan juga Gusti Kanjeng Ratu Hemas banyak sekali. Sultan, waktu dulu seperti apa pertemuan pertama dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu? Ya dikenalkan saja sama saudaranya. Kebetulan saya pada waktu itu baru makan bakmi di di sebelah rumah. Dekat Kratta ya? Sebetulnya sekarang setelah membina rumah tangga bertahun atau puluhan tahun sosok seorang Kanjeng Ratu Hemas sendiri untuk Sultan itu sebagai apa sih? Apakah memberikan semangat tertentu atau apa boleh digambarkan Sultan? Ya saya kira kalau istri menyemangati suami wajar saja ya. Tapi tuntutan masyarakat itu tidak seperti itu. Tuntutan masyarakat itu bagaimana istri itu juga harus punya prestasi. paling sedikit dia bisa berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Gitu loh. Sehingga bagi saya perempuan Kraton jangan berasumsikan mesti lemah gemulai hanya tinggal di rumah hanya biasa berada di dapur ya kan dan mengasuh anak saya bilang gitu. Tapi bagaimana dia bisa diteladani oleh sesama wanita ya karena wanita juga berhak untuk maju dan sebanding dengan laki-laki ya kan jangan berpersonifikasi bahwa wanita itu istilah Jawa itu konco wingeng hanya di rumah tangga saja. Jadi bagi saya dia punya aktivitas-aktivitas sosial punya aktivitas-aktivitas yang lain sampai di DPD dan sebagainya memang secara sadar memang saya pun mengizinkan untuk itu semua. ini beralih kita ingin membicarakan ke Jogja nih Sultan Jogja ini memang sangat dicintai banyak orang karena mungkin yaitu tadi seperti saya juga saya punya tempat teristimewa untuk Jogja di hati saya gitu tapi memang beberapa pihak juga menilai sepertinya Jogja semakin kesini agak kurang nyaman mungkin karena semakin macet terus semakin padat penduduknya juga terus juga beberapa kasus belakangan juga agak-agak bikin hati mungkin meringi seperti yang terakhir Februari lalu ada kasus intoleransi juga bagi Sultan bagaimana bersadalam melihat hal ini di masyarakat bagi saya ya sebetulnya intoleransi itu mestinya tidak ada kasus ya pasti mestinya sudah 20-30 tahun yang lalu sudah tertutup ya tapi kita juga tahu bahwa tidak bisa saya mengatakan tidak boleh ada orang datang di Jogja ya kan Jogja ini sangat terbuka untuk siapapun jadi ada ruang yang toleran maupun intoleran juga masuk kan gitu karena tidak mungkin itu tidak tidak akan terjadi nah keraton sendiri bagaimana caranya Sultan untuk langsung mungkin menangani masalah intoleransi ini yang agak khawatirkan karena bagi bagi saya ya saya bisa menerjuni dan saya bisa berdialuh karena saya tidak pernah membedakan diantara mereka agama apapun ya kan jadi bagi saya untuk menyelesaikan ya ya pendekatannya pendekatan rosok bukan pendekatan ini yang penting pendekatannya yang kita lakukan tulus lah bukan untuk menang Jogja sendiri semakin kesini semakin maju pembangunannya dimana-mana Sultan mulai dari untuk akomodasi sampai fasilitas perifisat lainnya untuk kedepannya sebetulnya Jogja ini sendiri pembangunannya akan diarahkan seperti apa Sultan yang jelas itu Jogja tidak didesain untuk metropolis tidak didesain untuk metropolis seperti Jakarta iya gitu kami mencoba Gunung Gidul berkembang Sleman berkembang harapan saya nanti Kulumprogo berkembang Bantul berkembang jadi manajemen traffic ini bisa kita ratakan lebih kita kita ratakan gitu kita pun juga khawatir dengan selesainya International Airport ya kan yang datang makin akan tinggi manajemen lalu lintas manajemen traffic ini juga harus harus bisa lebih lebih cermat hanya kami masih bergeberatan kalau dilalui oleh tol jalan ini menutup arah barat ke timur timur ke barat bagi orang yang pakai mobil lebih mudah mendilancar tapi masyarakat lokalnya ini akan kesulitan untuk mengembangkan potensi bisnisnya ini termasuk tentang bandara yang dikulumprogo ini Sultan apakah nanti kulumprogo juga akan diarahkan untuk menjadi sebuah kabupaten atau wilayah yang memang mengedepankan pariwisata juga seperti kota juga atau seperti apa kedepannya ya dalam arti memang memang otomatis akan wilayah itu akan tumbuh dengan sendirinya sebetulnya ya karena pebisnis itu sudah akan tahu ada ruang ekonomi baru yang akan tumbuh gitu gak usah kita suruh otomatis mereka akan melihat potensi itu sendiri hanya saya tidak mau terlambat kalau terlambat nanti jadi wilayah kumuh baru tapi memang dalam setiap langkah Sultan selalu ada pihak-pihak yang mungkin tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan-keputusan tersebut termasuk beberapa orang juga yang mungkin memprotes seperti pembangunan mal atau pembangunan hotel dan juga bandara bagaimana cara untuk menangani hal tersebut Sultan kita tidak mungkin akan menghentikan itu karena pemenang untuk itu tidak ada untuk menghentikan karena proses itu lewat perizinan selama pemerintah pusat membuka gak mungkin daerah itu menutup kami disini di provinsi ini berprinsip ya kan investasi silahkan investasi tapi kita akan bisa melihat kebutuhan dengan segala dinamika di kota Jogja ini sendiri saya ingin tahu dari pandangan Gersodalem sendiri melihat Jogja dulu kini dan masa depan itu akan seperti apa kalau saya tetap berharap Jogja ini akan tumbuh ya tumbuh sesuai dinamika perkembangan itu sendiri ya kan karena ini kita bicara di IE ini bicara wilayah ya tidak bisa kita mengatakan kita hidup seperti dulu gitu loh berarti kemajuan itu mesti ada pembangunan itu mesti ada sesuai tantangannya terakhir Sultan kalau boleh menggambarkan Jogja dalam tiga kata apa tiga kata tersebut saya tetap ingin ya dalam tiga kata Jogja tetap istimewa Jogja tetap istimewa terima kasih Sultan sudah mengizinkan tim Inframe untuk berbincang di kepatihan dan readers kumparan tentunya Inframe akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh lainnya sampai jumpa di Inframe berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih